Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan saya Ponco Wali Paranoto, dosen dari program studi pendidikan teknik informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Sesuai dengan bidang keilmuan, saya mengampuk beberapa mata kuliah, diantaranya pembelajaran berbasis multimedia, media digital, media pembelajaran kejuruan, sistem multimedia, broadcasting, dan aplikasi komputer. Perkenalkan, saat ini saya akan menyampaikan deskripsi dan penjelasan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pembelajaran berbasis multimedia dengan pendekatan Project Based Learning atau PJBL. Audiovisual ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat, yaitu aspek pengajaran sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau BDD UKTPT Serdosmat 2023. Berikut ini saya akan memulai menjelaskan dari mata kuliah pembelajaran berbasis multimedia. Mata kuliah pembelajaran berbasis multimedia ini adalah salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 program studi pendidikan teknik informatika Fakultas Teknik UNY. Bobot mata kuliah ini adalah dua SKS praktik menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Klasifikasi mata kuliah ini dalam kurikulum adalah mata kuliah bidang keahlian atau mata kuliah program studi. Mata kuliah ini membahas prinsip multimedia dalam pembelajaran, perancangan, dan evaluasi program pembelajaran multimedia. Termasuk membahas tentang karakteristik dan metodologi software pembelajaran, serta model-model pembelajaran berbasis multimedia. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip multimedia pembelajaran, memahami karakteristik software pembelajaran, memahami proses instraksional dan metodologi pembelajaran berbasis multimedia, menerapkan teori belajar dalam software pembelajaran, memahami prinsip multimedia pembelajaran interaktif, memahami implementasi dan evaluasi software pembelajaran. Mata kuliah ini menjadi salah satu bekal bagi mahasiswa kependidikan tentang pembelajaran khususnya dalam proses pengembangan belajar-mengajar yang interaktif dan komunikatif bagi siswa sekolah menengah kejuruan. Mahasiswa juga diharapkan mampu menjadi pionir dalam inovasi pembelajaran di pendidikan kejuruan. Metode yang diterapkan diantaranya ceramah, demonstrasi, diskusi kelompok, studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek. Objek penilaian yang digunakan diantaranya yaitu kuis dan tugas. Dalam pembelajaran mata kuliah ini, saya menerapkan teknik penilaian tes tertulis, penugasan, dan proyek. Saya menerapkan pembelajaran sinkronus dan asinkronus maya. Pembelajaran tersebut menggunakan learning management system LMS BISMAT UNI. Pada saat transisi pandemi, menerapkan pembelajaran hybrid learning, yaitu memberi kesempatan kepada mahasiswa yang masih berada di kampung halaman masing-masing, dan mahasiswa yang sudah stay di kampus. Secara aktif, mengoptimalkan BISMAT dalam pembelajaran hybrid learning. Disitulah mahasiswa akan berdiskusi secara sinkronus maya maupun asinkronus maya. Mata kuliah praktik mengutamakan pembelajaran proyek, sehingga mahasiswa lebih banyak eksplorasi dan uji coba. Bobot penilaian mata kuliah ini terdiri dari capaian pembelajaran mata kuliah 1-5-10%, capaian pembelajaran mata kuliah 6-20%, dan final exam 30%, sehingga total ada 100%. Berikut adalah cuplikan mikro-teaching mata kuliah pembelajaran berbasis multimedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, gimana kabar hari ini guys? Bapak biasa. Alhamdulillah. Oke, baik. Di pertemuan yang sebelumnya, kita telah membahas tentang konsep dan karakteristik dari suai pembelajaran. Nah, untuk pertemuan keempat ini, kita akan membahas tentang desain dan perancangan pembelajaran, khususnya di desain perancangan visual. Oke, baik. Teman-teman, di sini ada yang tahu tentang visual design? Saya, Pak. Kalau menurut saya, visual design itu bagaimana kita membuat desain sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Oke, ya betul. Itu tadi terkait salah satu aspek. Mungkin ada yang tahu tentang apa itu aturan? Saya, Pak. Warnanya kelontas. Saya, Pak. Balance. Saya, Pak. Tulisannya besar, Pak. Agar informasinya dapat diketahui dengan baik. Oke, ya terima kasih teman-teman atas tangkapannya. Itu tadi beberapa aturan dan kriteria yang teman-teman sebutkan. Namun akan lebih jelasnya, mari kita simak dan kita belajar bersama. Ya, untuk prinsip perancangan visual. Jadi, di sini yang perlu ditekankan pada saat kita membuat sebuah perancangan visual untuk pembelajaran produksi multimedia, khususnya yang tampilan, itu dibagi menjadi dua, yaitu visual dan text. Nah, visual dan text ini diantaranya adalah memiliki beberapa kriteria. Yang pertama adalah pengaturan. Kedua, keseimbangan, warna, legibilitas, atau kemudahan dibaca. Kemudian yang terakhir adalah menarik. Nah, dari unsur-unsur visual ini diharapkan nanti teman-teman itu bisa mengaplikasikan di program atau tools yang sudah ada di hadapan teman-teman semua yang berbasis web-based sehingga harapannya nanti bisa digunakan untuk pembelajaran di SMK. Nah, kita akan bedah satu persatu. Yang pertama tentang pengaturan. Pengaturan itu harapannya adalah kita tetap mengikuti kaedah sehingga pada saat nanti menerapkan di pembelajaran yang sebenarnya teman-teman bisa sesuai dengan aturan, teman-teman bisa menyesuaikan dan itu bisa diterima dengan baik. Nah, yang pertama adalah rata, perataan. Sehingga perlu jelas mau di rata kanan, kiri, dan seterusnya. Kemudian bentuk, bentuknya mau rectangle, mau square, dan seterusnya. Aturan sepertiga, maksudnya itu nanti akan dibagi menjadi tiga bagian bagian fokus-fokus yang teman-teman mau diterapkan di bagian apa. Kemudian kedekatan, kedekatan nanti antara satu item kemudian dengan penjelasan berikutnya harus sinkron. Kemudian pengarah, pengarah itu penunjuk ya, entah itu menggunakan arak panah, dan seterusnya. Kontras, kontras itu tadi ya jelas tulisannya antara tulisan dengan background di belakangnya. Kemudian konsisten, jadi saat perpindahan atau pergantian ke menu berikutnya itu bisa mudah dipahami. Nah, kita akan membahas tentang perataan. Perataan di sini sering kita lihat di beberapa desain visual ya, khususnya di pembelajaran yang berbasis multimedia, itu dilihat sangat menarik, sangat bagus. Ada gambar, kemudian ada penjelasan, ada teks, ada caption, dan seterusnya. Nah, itu juga harus memiliki hubungan visual yang jelas. Kemudian adalah aturan sepertiga. Aturan sepertiga itu teman-teman harus bisa menjelaskan bagaimana bagian-bagian yang akan difokuskan itu jelas. Misalnya di atas, di samping, dan seterusnya. Kemudian bentuk ya, jadi bentuknya misalnya kita memilih bentuk yang tadi, rectangle, square, dan seterusnya. Nah, unsur-unsur berikutnya adalah unsur kedekatan. Kedekatan itu misalnya ada gambar, kemudian diikuti dengan caption. Sehingga nanti user yang akan menerima dari media kita itu lebih mudah. Kemudian pengarah, pengarah ada beberapa cara. Misalnya menggunakan anak panah. Kemudian yang kedua, huruf tebal dan baleting. Kontras sudah jelas ya, jadi bisa terbaca dengan baik. Entah itu tulisan maupun gambarnya. Konsisten, misalnya merancang sebuah sekumpulan slide. Ya, antara slide pertama, kedua, dan seterusnya itu memiliki konsistensi. Misalnya logonya di sebelah kanan atas, ya semuanya di kanan atas. Sehingga tidak menimbulkan makna redundance. Ya, kemudian keseimbangan. Keseimbangan itu terbagi menjadi dua, yaitu keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. Sehingga nanti teman-teman bisa mengaplikasikan mau menggunakan yang mana. Kemudian berikutnya adalah warna. Ini adalah salah satu unsur yang sangat penting. Karena mau tidak mau harus menggunakan banyak kombinasi warna. Jadi, nanti ada warna primer, sekunder, dan intermediate. Nanti silakan teman-teman bisa mengaplikasikannya menggunakan warna-warna yang cocok, yang pas di penguatan atau di media pembelajaran yang akan kalian buat. Ya, kemudian yang keempat adalah legibilitas. Jadi, di sini yang dimaksud itu adalah unsur keterbacaannya. Jadi, keterbacaannya mudah untuk diterima. Jadi, tidak terlalu banyak simbol dan seterusnya. Sehingga membuat penasaran dan menambah lama proses untuk memahami dari sebuah desain pembelajaran berbasis multimedia itu. Oke, yang berikutnya adalah menarik. Ini adalah yang sangat dipentingkan, yang sangat ditonjolkan. Sehingga adanya interaksi antara pengguna dengan media itu terlihat jelas. Terlihat ada semacam chemistry-nya seperti itu. Sehingga untuk tekstur, untuk gaya dan modelnya itu harus dipentingkan. Sehingga tidak hanya membuat sebuah tampilan yang bagus. Ya, bagian yang kedua adalah unsur teks. Nah, unsur teks ini biasanya terdiri dari gaya, aturan, spasi, kemudian warna, dan penggunaan buruh besar. Nah, kemudian yang sub berikutnya adalah gaya. Nah, gaya bisa teman-teman menggunakan yang serif atau yang sans serif. Oke, untuk ukuran, teman-teman bisa menggunakan rumus setengah inch untuk jarak 10 kaki. Jadi, misalnya 30 cm itu kurang lebih ukuran hurufnya setengah inch. Kemudian spasi, spasi bisa menggunakan yang vertikal atau yang horizontal. Nanti disesuaikan dengan desain yang teman-teman akan buat. Kemudian untuk penggunaan buruh besar, teman-teman bisa menggunakan buruh besar sewajarnya. Dan tidak merubah dari arti. Sehingga penggunaan kata-kata tertentu itu bisa menggunakan buruh besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya membuat desain suatu website. Oke, kemudian toolsnya? Di sini saya menggunakan tool yang namanya Powten, untuk desain webnya. Berarti web-based ya? Bagus! Sudah berapa alaman? Sudah 3 alaman pak. Ini kamu membuat desain apa? Di sini saya membuat materi tentang media pembelajaran berdasarkan Android Apps. Oke, kemudian toolsnya menggunakan apa ini? Kebetulan karena saya terbiasa menggunakan Figma, jadi saya menggunakan Figma untuk desainnya. Oke bagus! Sudah berapa alaman ini? Ini sudah banyak, tapi kontennya belum terisi semua, tapi saya lanjutkan. Oke, bagus! Lanjutkan. Mbak Rahma ini membuat desain apa ini? Desain media pembelajaran informatika pak. Kemudian toolsnya? Pakai Prezi. Berarti web-based ya? Ya. Sudah berapa alaman ini? 5. Oke. 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 Nanti mungkin lebih informatif lagi ya tampilannya. Baik pak. Oke. Mas Bayu, ini buat desain apa ini? Ini desain tentang gamifikasi pembelajaran pak. Kemudian toolsnya menggunakan apa? Untuk toolsnya saya menggunakan apa? Pak. Oh ya. Bagus, bagus. Silahkan dilanjutkan. Baik pak. Ya. Mas Bagu, sepertinya ini sudah jadi ya? Ya pak. Ini saya membuat sebuah rancangan media pembelajaran pak. Jadi media pembelajaran ini juga terdapat materi dan bisa digunakan siswa SMK juga evaluasinya pak. Oke. Jadi ini terdiri sekitar dari masih 14 halaman pak. Dan materinya masih belum saya isi kebetulan. Dan untuk tampilan demonya kurang lebih seperti ini pak. Oke. Jadi untuk tampilan loginnya nanti ada email dan password yang terkoneksi ke database dari SMK masing-masing ya pak. Dan di tampilan awalnya itu nanti ada login, sync up dan untuk admin pak. Untuk admin ini nanti rencananya untuk dosen pak. Eh dosen mohon maaf untuk guru pak. Jadi gurunya itu bisa membuat pretestnya, lalu membuat materinya dan membuat posttestnya. Nah apabila gurunya ini ingin membuat sebuah diskusi atau mungkin di luar dari materi yang ada di sini pak. Mungkin nanti bisa di bagian diskusi ini pak. Ini untuk tampilan gurunya ya pak. Nanti kurang lebih seperti ini. Lalu untuk tampilan siswanya pak. Nanti kalau misal siswa belum punya akun, siswanya bisa daftar dulu pak. Oh iya. Nah seperti ini. Seperti tampilan sync up pada umumnya pak. Lalu untuk login. Nah kurang lebih tampilannya sama seperti yang guru tadi ya pak. Tadi ada pretest, lalu ada materi dan posttest pak. Kita coba buka yang satu ini. Ya. Nah untuk pretestnya itu rencananya nanti ada soal pak. Jadi misal siswa ini akan mempelajari terkait desain komunikasi visual gitu ya pak. Nanti untuk mengetahui pengetahuan seberapa jauh siswa ini tentang prior knowledge nya itu. Jadi nanti siswa diberi pretest pak. Untuk pretestnya ini nanti rencananya ada sekitar 10 soal pak. Lalu ada waktunya. Jadi siswa ini tidak punya waktu banyak itu pak. Jadi benar-benar seperti bahasanya. Kemampuan dasar siswa tersebut terkait pengetahuan yang nanti mau dipelajarin seperti itu pak. Nah nanti untuk jika sudah pretest pak. Nanti guru tinggal masuk ke materi. Nah untuk materinya kurang lebih seperti ini pak. Jadi ini nanti ada tampilan materinya. Materi yang mungkin penjabarannya pak. Lalu ada bagian subep. Jika siswa tersebut ingin mah langsung masuk ke materi yang diinginkan. Bisa langsung klik disini pak. Ini kebetulan belum saya tambahkan sih pak. Seperti itu. Lalu jika sudah. Nanti setelah siswa itu selesai di materi pak. Nanti tinggal ke bagian poster dan posternya kurang lebih sama pak tampilannya pak. Nah nanti dengan soal yang sama. Lalu ketika diujikan itu apakah siswa ini sudah benar-benar paham dengan materi yang dipelajari pada saat itu pak. Jadi benar-benar untuk media pembelajaran ini untuk memahami evaluasi dari siswa tersebut pak. Nah untuk tampilan diskusi kurang lebih seperti ini pak. Jadi nanti di dalam kolom diskusi ini ada berapa daftar peserta yang sedang online pak. Lalu ini untuk kolom diskusinya seperti pertanyaan yang diberikan oleh guru tadi pak. Nah untuk kolom balasnya disini nanti klik enter seperti itu pak untuk pelancaranya pak. Kurang lebih seperti itu sih pak dari saya pak. Oke bagus. Nanti bisa di eksekusi sehingga nanti tampilannya menjadi lebih menarik lagi. Ya siapa pak. Baik saya akan mulai menjelaskan secara singkat terkait dengan pembelajaran berbasis asinkronis maya melalui LMS Bismat milik Universitas Negeri Yogyakarta. Mahasiswa login menggunakan SSO kemudian memilih course yang dituju. Setelah menemukan biasanya setiap dosen memberikan enrollment key sebagai kata sandi. hal ini digunakan untuk membatasi akses yaitu khusus mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Saat ini saya perlihatkan adalah tampilan dari sisi dosen. Kursus pembelajaran berbasis multimedia ini telah saya sematkan informasi umum diantaranya petunjuk, deskripsi, dan aturan pemanfaatannya. Melalui e-learning ini diharapkan pembelajaran menjadi lebih interaktif dan komunikatif sehingga meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam menyampaikan gagasannya. Desain course ini mengutamakan komunikasi dua arah yaitu forum diskusi baik secara live yaitu chat maupun tunda waktu. Mahasiswa dan dosen dapat memberikan feedback kapan saja dan dimana saja. Kursus ini dibuat berbasis mingguan. Saya mempersiapkan materi satu minggu sebelum pertemuan berlangsung. Secara umum setiap pertemuan saya sematkan video sebagai tambahan informasi umum sebelum perkuliahan berlangsung. Ini berfungsi agar mahasiswa dapat mempelajarinya terlebih dahulu. Kemudian jika ada tugas atau kuis disampaikan pada pertemuan tersebut. Pada bagian awal pertemuan telah disematkan brainstorming yaitu curah pendapat dalam upaya mengumpulkan gagasan terkait course pembelajaran berbasis multimedia. Forum diskusi secara umum telah disediakan pada bagian pengantar yaitu digunakan untuk pertanyaan yang mungkin belum sempat disampaikan pada saat tetap muka. Evaluasi secara mingguan disematkan tugas berupa wadah untuk menampung karya-karya mahasiswa. Kemudian untuk mengingat materi ditambahkan aktivitas berupa kuis. Desain kuis menggunakan jenis multiple choice dengan batasan jumlah, mengerjakan, dan timer. Assegment mahasiswa dapat dimonitor setiap minggu. Sehingga mahasiswa dapat melakukan cross check terhadap perkembangan belajar secara mandiri. Tujuannya agar track record setiap mahasiswa terekam dengan baik. Harapannya saat akhir semester mahasiswa sudah bisa memprediksi nilai akhir masing-masing. Demikian penjelasan secara singkat ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan terima kasih. Ya baik teman-teman kita sudah di akhir pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kemudian untuk tugas nanti bisa teman-teman cek di LMS bismat kita. Kemudian untuk diskusi juga ada di situ. Sehingga nanti teman-teman bisa terus mengupdate informasi terkait mata kuliah ini. Ya teman-teman adakah yang mau ditanyakan? Cukup? Ya baik secara umum teman-teman sudah menguasai semua. Tinggal nanti pengaplikasiannya dan penerapannya di beberapa subbagian yang sekiranya itu perlu di improve. Silahkan nanti di kuatkan lagi sesuai dengan prinsip dari pembelajaran berbasis multimedia. Terima kasih saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video mikro teaching mata kuliah pembelajaran berbasis multimedia yang saya ampuh. Terima kasih kepada tim penilai dan reviewer sertifikasi dosen SMART 2023. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon izin mengakhiri tayangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.